Intro Mengerikan penyampaian pembatalan ibadah haji telan 21 miliar rupiah KPK ayo segera periksa Menteri Agama Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad menyoroti anggaran diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 yang mencapai angka 21 miliar rupiah Ia juga mempertanyakan urgensi pengalokasian dana sebesar itu hanya untuk mesosialisasikan terkait dengan ibadah haji tersebut Terkait dengan diseminasi keberangkatan haji 2021 21 miliar rupiah Ini kan Pak Menteri sudah mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji Saya kira seluruh jama' haji bahkan masyarakat Indonesia juga sudah tahu pembatalan itu Kata Ahmad dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Holil Komas di gedung DPR Jakarta pada Senin 30 Agustus kemarin Politikus Partai Demokrat itu juga mengimbau agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan SDM di seluruh pondok pesantren yang ada di tanah air Kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita, pondok-pondok kita, penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan Ini yang dikejar peningkatan SDM-nya, begitu ujarnya Menurut Ahmad, dana 21 miliar yang dialokasikan hanya untuk penyampaian pembatalan ibadah haji Terkesan sebagai penghamburan anggaran di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 Bahaya, jika begitu mudahnya uang rakyat digasak dengan mengatasnamakan kegiatan agama Teringat saat Menteri Agama dulu, Surya Dharma Ali yang tersangkut kasus penggunaan dana haji hingga harus mendekam di penjara Awalnya menganggap sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan Seluruhnya dilakukan sesuai prosedur Akan tetapi setelah didalami oleh PPATK dan untuk kemudian KPK turun tangan Maka terbuktilah bahwa apa yang dilakukan Menteri Agama itu adalah keliru Menteri melakukan tindak pidana korupsi Komisi 8 DPR yang telah memulai mempertanyakan harus pulang menindak lanjuti temuan ini Karena saat pertemuan terbuka dengan Menteri Agama Yakut, ternyata belum mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan Bila menak meyakini dirinya bersih, maka ia dan jajarannya harus siap untuk diperiksa Baik oleh PPATK, KPK, ataupun Kejaksaan Agung Selamat bersih-bersih Gus Yakut Bender apa yang dikemukakan oleh anggota fraksi demokrat Bahwa diseminasi tidak diperlukan apalagi dengan biaya 21 miliar rupiah Publik juga termasuk jamaah haji dengan pengumuman pembatalan saja sudah paham Ada pandemi dan ada pula otoritas Saudi Yang hingga saat ini tidak membuka visa haji Lalu 21 miliar rupiah itu buat apa? Mengumpulkan jamaah pun juga tidak Baik di daerah maupun di pusat Sayangnya Menteri Yakut tidak mengklarifikasi atas penggunaan dana tersebut Di depan rapat komisi 8 Sehingga wajar jika kini muncul pertanyaan publik terjadi korupsi kah? Dana haji yang besar memang rawan penyimpangan Meskipun dana haji itu kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Bukan berarti telah terjamin keamanan pemanfaatannya Saat muncul isu penggunaan untuk infrastruktur saja Telah mengguncangkan jamaah dan juga umat Islam Perlu kejelasan? 21 miliar rupiah yang digunakan untuk diseminasi pembatalan itu Menggunakan dana apa dan untuk alokasi apa saja? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!